Sekarang saya sedang berada di event termegah nih, Tanalot Art and Food Festival 2 yang berada di Tanalot. Nah hari ini saya akan, yang pertama akan juri untuk ada lomba-lomba kuliner. Semuanya masakan aneka kuir. Kuir itu kalau di Bali adalah entok atau bebek yang biasa kita kenal. Nah itu mereka akan mengolah dari bahan appetizer, membuat main course hingga ke dessert. Nah situ akan saya menjadi juri dan setelah itu saya akan demo masak. Nah seperti apa keseruan saya nanti untuk menjuri dan juga untuk demo masak. Oke good people, nah sekarang saya sudah berada di atas panggung Tanalot Art and Food Festival 2. Di sini kita akan memasak sementara lagi, sabar-sabar. Sana bahan-bahan sudah kita siapkan tuh. Sementara lagi saya akan beraksi untuk masak dua menu berbahan besar kuir atau entok. Yuk! Usai menjadi juri dan demo masak, Chef Billy pun sedikit menjelaskan mengenai apa itu menu bernama kuir. Dan mengapa memilih kuir untuk dieksplore menjadi berbagai masakan di acara festival yang digelar di Tanalot, Bali tersebut. Nah daging kuir ini kalau bahasa Bali yaitu entok. Entok itu sejenis bebek, tapi berbeda. Kan bebek tuh banyak macam ya, kuir itu adalah entok. Nah sedangkan entok ini banyak sekali olahan-olahan yang diolah di Bali. Jadi dibuat dari appetizer, dibuat pencorsi, hingga ke dessert pun. Pokoknya semuanya kalau diolah dengan bumbu khas Bali, ada tambahan bahasa gedepnya, itu pokoknya enak banget. Mantap, mantap, mantap. Pilihan kita untuk mengeksplore daging kuir ini karena kalau kita ke Bali sendiri, banyak di restoran, di tempat makan itu menjual aneh keolahan dari daging kuir. Sehingga daging kuir itu rasanya tuh enak dan bisa go international. Jadi semua kalau kita melihat orang-orang asing, turis-turis, semua mencoba mereka tuh komentar tuh enak, enak, kuirnya enak. Nah itu makanya kita angkat kuir. Terima kasih telah menonton!